Runtuhnya Majapahit Oleh Damar Syashangka Bagian 5 Sirna Ilang Kertaning Gumi Atas perintah Raden Patah, Senopati Demak Bintara Sunan Kudus menemui Adipati Terung, adik kandung Raden Patah dengan membawa pasukan Demak Bintara. Adipati Terung di ultimatum agar menyerah atau dihancurkan. Adipati Terung dalam dilema. Pada akhirnya, dia menyatakan, menyerah, kepada Demak Bintara. Beberapa minggu kemudian, Raden Patah datang dari Demak untuk melihat langsung kemenangan pasukannya. Raden Patah meminta semua laporan dari kepala pasukan Demak. Diketahui kemudian, Prabhu Brawijaya berhasil meloloskan diri. Pasukan Bayangkara Majapahit atau pasukan khusus pengawal raja, memang terkenal lihai melindungi junjungan mereka. Tak ada satupun kepala pasukan Demak yang mengetahui bagaimana pasukan Bayangkara bisa menerobos kepungan rapat pasukan Islam dan ke arah mana mereka membawa Sang Prabhu pergi. Raden Patah segera menyebar pasukan mata-mata untuk melacak keberadaan Sang Prabhu. Dan Raden Patah sendiri segera melanjutkan perjalanan untuk bertandang ke pesantren Ampel di Surabaya. Dia hendak mengabarkan kemenangan besar ini kepada janda Sunan Ampel. Di Surabaya situasi anarkis pun merajalela. Di Ageng Ampel, begitu mendengar laporan Raden Patah, marah. Dengan tegas beliau menyatakan, apa yang dilakukan Raden Patah adalah sebuah kesalahan besar. Dia telah berani melanggar wasiat gurunya sendiri, Sunan Ampel, yang mewasiatkan sebelum beliau wafat, melarang orang-orang Islam merebut tahta Majapahit. Dan juga, Raden Patah telah berani melawan seorang imam yang sah, seorang umaro, tidak seharusnya dilawan tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang ketiga, Raden Patah telah berani durhaka kepada ayah kandungnya sendiri yang telah melimpahkan segala kebaikan bagi dirinya serta orang-orang Islam. Ni Ageng Ampel menangis. Raden Patah terketuk hati nuraninya, dia ikut mencucurkan air mata. Di depan Ni Ageng Ampel, Raden Patah mencium kaki beliau, menangis, menyesali perbuatannya. Dengan berurai air mata, Raden Patah meminta solusi kepada Ni Ageng Ampel. Dan Ni Ageng Ampel memerintahkan kepadanya untuk segera mencari keberadaan Prabhu Brawijaya. Dan apabila sudah diketemukan, seyokianya, Prabhu Brawijaya dikukuhkan kembali sebagai seorang raja. Mendengar perintah itu, secara emosional Raden Patah berniat mencari ayahandanya sendiri bersama beberapa orang prajurit Demak. Tapi Ni Ageng Ampel mencegahnya. Dalam situasi anarki seperti ini, tidak memungkinkan bagi dia untuk mencari beliau sendiri. Dihawatirkan, akan terjadi kesalahpahaman. Dan sekarang, di mata Prabhu Brawijaya, dirinya dan seluruh umat Islam yang menyokong pergerakan pasukan Demak, tidak mungkin dipercaya lagi. Jalan keluar yang terbaik adalah, meminta bantuan Sunan Kalijaga atau Syekh Siti Jenar untuk mewakili dirinya, mencari Prabhu Brawijaya dan apabila sudah bisa ditemukan, memohon kepada Prabhu Brawijaya agar kembali ke Majapahit. Sudah bukan rahasia lagi di kalangan istana, dua ulama besar ini tidak terlibat dalam penyerangan Majapahit. Karena Syekh Siti Jenar, baru saja disidang oleh Dewan Wali Sangha yang mengakibatkan hubungan beliau dengan para wali sekaligus dengan Raden Patah dalam situasi yang tidak mengenakan, maka Raden Patah memutuskan untuk mengirim pasukan khusus menemui Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, dimohon menghadap ke pesantren Ampel atas permintaan Ni Ageng Ampel dan Raden Patah. Beberapa hari kemudian, Sunan Kalijaga datang ke Surabaya. Beliau waktu itu berada di Demak Bintara, memfokuskan diri memimpin pembangunan Masjid Demak. Sunan Kalijaga, Ni Ageng Ampel dan Raden Patah terlibat perundingan yang serius. Dan pada akhirnya, Sunan Kalijaga menyetujui untuk mengembang tugas mulia itu. Beberapa hari kemudian, laporan dari pasukan mata-mata Demak Bintara diterima Raden Patah. Diketahui, ada konsentrasi besar pasukan Majapahit di wilayah Belembangan. Diketahui pula, Prabu Brawijaya ada di sana. Ada kabar terpetik, Prabu Brawijaya hendak menyeberang ke Pulau Bali. Mendapati informasi yang dapat dipercaya seperti itu, Sunan Kalijaga, diiringi beberapa santrinya, segera berangkat ke Belembangan. Dia siap mengambil segala resiko yang bakal terjadi. Dengan memakai pakaian rakyat sipil yang tidak mencolok mata, demi untuk menghindari kesalahpahaman, dia berangkat. Di setiap daerah yang dilalui, Sunan Kalijaga beserta rombongan melihat pemandangan yang memilukan. Kekacauan ada di mana-mana. Penduduk yang masih memegang keyakinan lama, bentrok dengan penduduk yang sudah mengganti keyakinannya. Korban berjatuhan, nyawa melayang karena kepicikan. Rombongan ini harus pandai-pandai memilih jalan. Kadangkala memutar kalau dirasa perlu. Mereka sengaja menghindari tempat keramaian. Mereka lebih memilih menerobos hutan belantara demi menjaga keamanan. Dan, manakala mereka sudah tiba di Belembangan, Sunan Kalijaga, menunjukkan statusnya. Dengan mengibarkan bendera putih tanda gencatan senjata, dia memasuki kota Belembangan yang mencekam. Para prajurit Majapahit terkejut melihat ada serombongan kecil orang-orang Muslim memasuki kota Belembangan. Mereka mengibarkan bendera putih. Mereka bukan tentara. Mereka tidak bersenjata. Serta merta, kedatangan mereka dihadang oleh pasukan Majapahit. Dan mereka tidak diperkenankan memasuki kota. Prajurit Majapahit siap tempur. Namun, Sunan Kalijaga menunjukkan siapa dirinya. Dia meminta kepada kepala prajurit agar menyampaikan pesan kepada Prabhu Brawijaya, bahwasannya dia, Raden Sahid atau Sunan Kalijaga, datang sebagai duta dan memohon menghadap. Ketegangan terjadi. Rombongan kecil ini di ujung tanduk. Nyawa mereka terancam. Namun mereka yakin, prajurit Majapahit bisa membedakan, mana musuh dalam medan laga dan mana musuh dalam status duta. Mereka tidak akan berani mencelakai seorang duta. Ketegangan sedikit mencair manakala ada pesan dari Sang Prabhu yang mengabulkan permohonan Sunan Kalijaga untuk menghadap kepada beliau. Prabhu Brawijaya tahu bagaimana menghormati seorang duta. Prabhu Brawijaya pun tahu dari laporan para pasukan Sandi, intelijen, bahwa Sunan Kalijaga bersama para pengikutnya, tidak ikut melakukan penyerangan ke Majapahit. Sunan Kalijaga beserta rombongan bisa bernafas lega. Mereka segera menghadap Prabhu Brawijaya dengan pengawalan yang sangat ketat sekali. Sembari memegang persenjataan lengkap dan siap digunakan, para prajurit Bayangkara menyambut kedatangan Sunan Kalijaga. Mereka mengapitnya. Sunan Kalijaga diperkenankan masuk. Beberapa santrinya disuruh menunggu di luar. Prabhu Brawijaya, didampingi para penasehat beliau yang terdiri dari para pandita Shiva dan wiku Buddha, juga Sabdo Palon dan Naya Genggong, nampak telah menunggu kedatangan Sunan Kalijaga. Begitu ada di hadapan Sang Prabhu, Sunan Kalijaga mengaturkan hormat. Prabhu Brawijaya menanyakan maksud kedatangan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa dia adalah Dutaraden patah sekaligus Nyi Ageng Ampel. Sunan Kalijaga menceritakan segalanya dari awal hingga akhir. Bahkan dia menceritakan pula kondisi Majapahit. Prabhu Brawijaya meneteskan air mata mendengar banyak penduduk yang harus meregang nyawa karena kepicikan, mendengar keraton megah kebanggaan Nusantara di bumi hanguskan, mendengar tempat-tempat suci hancur rata dengan tanah. Seluruh yang hadir merasa sedih, marah, geram, semua bercampur aduk menjadi satu. Dan manakala Sunan Kalijaga mengaturkan tujuan sebenarnya dia menjadi duta, yaitu agar Prabhu Brawijaya berkenan kembali memegang tampuk pemerintahan di Majapahit, seketika semua yang hadir memincingkan mata. Seolah mendengarkan kalimat yang tidak bisa dicerna. Prabhu Brawijaya tercenung. Beliau meminta nasihat. Beberapa penasehat mengusulkan agar hal itu tidak dilakukan, karena sama saja menerima suatu penghinaan. Dinasti Majapahit bisa kembali berbuasa hanya karena kebaikan hati orang-orang Islam. Tidak hanya itu saja, Wibawa Sang Prabhu akan jatuh di mata para pendukungnya. Tidak ada artinya tahta yang diperoleh dari belas kasihan musuh. Masyarakat Majapahit akan memandang rendah pemimpin mereka yang mau menerima tahta seperti itu. Selama ini, Raja-Raja Majapahit tidak pernah melakukan itu. Bila Wibawa Sang Prabhu telah jatuh dengan sendirinya, para pengikut Sang Prabhu akan berani juga bermain-main dengan Sang Prabhu kelak. Hukum tidak akan dipatuhi. Para pembangkang akan muncul di mana-mana bak jamur tumbuh di musim penghujan. Dan lagi, apakah Sang Prabhu tidak malu menerima tahta dari anaknya sendiri?